Ya, tadi berangkat dari ini, Skarteja, berapa lama ke sini? Kami mengalami beberapa kendala sih. Kami berangkat dari jam 8 pagi sampai kayak Nukas atau Gawargong itu menunjukkan jam 7 malam, kerjalan yang panjang. Kenapa bisa begitu lama sekali? Kita terjebak di kemacetan, jadinya jalur Skarteja, Gawargong itu tidak kalah sejauh dengan kota-kota besar, salah satunya kayak di Jakarta. Yang paling macet di daerah mana? Di Jamarjengkang namanya di sana, ada Simpang 5, itu macetnya sangat luar biasa, parah betul. Anda menggunakan ini, transport apa? Kemudian, kebetulan saya menggunakan mobil spot saya, Ferrari, jadinya kendalanya ternyata kualitas asfal di lombok ini tidak mendukung dengan mobil-mobil mewah atau spot yang saya miliki. Makanya saya mau ganti pakai odong-odong saja ya. Setelah sampai di sini, sekarang kegiatan kita apa? Karena saya pun tidak tahu rondon acaranya seperti apa, dan konon katanya ini camping ceria, tapi ternyata pesertanya cuma kita-kita saja yang datang. Kok bisa begitu yang kasih tahu siapa? Kebetulan saya dapat informasi langsung dari penyelenggara, di sana ada beberapa undangan, dan saya tidak tahu, dia berupa mengirimkan berupa file saja undangannya dan beberapa organisasi. Melalui WA? Jel! Oke, sekian dulu. Mari kita tengok aktivitas Raja Bukit. Oh, sudah jadi. Cepat sekali. Jel! 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 selamat menikmati ini tendanya kapasitas berapa saya biasa pakai kapasitas 2 orang malang baru kan masih ini baru di tes hari ini orang ini pintunya kan kita pasang gelap-gelapan jadi kita masuk gitu loh apa itu emang pasang patok malam ini kita masak daging masak-masak cek ini rencana mau dibikin apa nih ini kita mau goreng sebagiannya lagi kita akan masak untuk menu makan malam ini ya enak sekali makan malamnya selain ini apalagi menunya kita lagi masih dalam perjalanan kita akan perjalanan kemana karena ada temen yang akan menyusul hari malam ini dan kita tunggu saja tisu kan di sebelah oh itu kalau yang ini yang ada lemuhnya kita anu aja ya di ini dibuat semur bisa dikasih tahu enggak apa saja sih ini resepnya oke kita resepnya murah meriah jadi disini kita hanya bawa kalum kan kita lagi ya berada di alam jadi kita menikmati apa adanya dan bumbunya kita bawa bawang sama sebie atau cabai jadi itu nanti kita gecok-gecok lalu kita goreng ini enggak pakai asam ya ini udah di asamin udah di asamin iya kameramennya jangan memel ya kalau bagian iris-mengiris ya mas makong jagonya oke oke Nah kok bisa muter begini ya Oke guys Kenapa anda berputar Saya juga bingung Apalagi anda Itu cuma bawang doang ya bumbunya Makanya nanti lihat dulu Memel Semuanya ini pewet Ya udah kan kita nemu goreng Nanti Begitu matang baru kita taburkan bawangnya Bagaimana Kita akan lahap nanti makan Ya pemirsa Inilah Dengan hanya Hanya dengan bumbu bawang Uh dagingnya terasa Mantap Terlihat belum terasa gondem Terlalu belum cicit Berdebah Dagingnya terasa mantap Karena ini dia kokinya Yang bikin mantap Wah Okong TV Yeay Hanya dengan bumbu Bumbu bawang coy Cuma diiris-iris doang Cuma diiris-iris doang Tapi taburnya guys Oke guys Taburnya kita mulai kumpulkan Nanti kita akan ikut Taukat dia Apa lagi Terus Bawang ini semuanya Piawet Iya ada Dagingnya terasa Bahenol coy Bawang ini Bawang ini Bawang ini Bawang ini Bawang ini Apa lagi Sudah dah Bawang ini Bawang ini Bawang ini Bawang ini Oke guys Oke guys Tadi baru saja Kita sudah memotong Beberapa daging guys Daging ini Kita bagi Jadi dua kelas Ada yang digoreng Dan ada yang dimasak Nah Tapi Karena keterbatasan Bumbu yang kita siapkan Dari rumah Kita hanya memiliki Bawang Tiga bahan bambu Yaitu Bawang merah Terus kemudian Ada cande rawit Dan tambahannya Hanya satu tomat Itu belinya di mana Di tanah abang Dan masako Tapi harus ingat Di skip Di skip Oh iya Di skip ya Penyedap rasa Penyedap rasa Penyedap rasa Yang nantinya Video ini Jangan sampai Ditonton setengah-tengah Nanti kalian Tahu bagaimana sensasinya Rasanya yang sangat Hanya dengan Bumbu bawang ya Dia akan menggoda Jujur kami Oke Itu saja Kita lihat proses Pematangannya Oke Watahu Oke guys Ini saja Bumbunya Daging Ada bawang Merah Cabai rawit Tomat Kemudian ada Saus Dan Kecap Yang ini Daging ini Nantinya Akan di Bikin Apa ya Semur ya Memel Dan ini Degoreng Dan Koki handal kita Wah Ini dia Wah siluet Tetap Gimana Meskipun kita Di alam bebas Kita harus Tetap Higienis ya Selalu Menjaga Kebersihan Dan kesehatan Dan kesehatan Demi Nutrisi Hidu kita Karena apa Hidup sehat Itu adalah Cara lain Untuk Memperpanjang Umur kita Oke guys Sampahnya Kita akan Bakar Kalaupun Kita Tidak bakar Nanti kita Akan bawa pulang Karena Apa yang Keindahan Yang kami Nikmati Malam hari ini Semoga Akan bisa Dikmati oleh Anak cucu kami Di hari es Oh iya Malam ini kan Hari ini Hari lingkungan hidup Apa sih Pesan-pesan Mas Makong Di hari ini Kalau saya Membicarakan Hari lingkungan hidup Sedunia Tidak cukup Dengan acara Seremoni Tapi Membicarakan Hari lingkungan hidup Sedunia Adalah Membicarakan Tentang Merefleksi Apa yang kita Sudah Persembahkan Sebelumnya Dan apa yang kita Mau persembahkan Selanjutnya Untuk lingkungan Karena Lingkungan hari ini Bisa dikatakan Sudah tidak lagi Nyaman dihuni Berbagai siluman Yang mengancam Pondisi lingkungan Tentu Menjadi Bom waktu Untuk generasi Sehingga Para penonton Yang disana Pastikan Sikap dan perilaku Itu Harus Pro Terhadap Penghidupan Mengurangi Penggunaan Sampah plastik Terus Menggunakan Meminimalisir Menggunakan Yang Melahirkan Sampah yang banyak Maka dari itu Kalau ke pasar Ibu-ibu Cukup Bawa Tempat sendiri Untuk Menaruh Sayur Belanjaannya Dan lain sebagainya Jangan bawa Sampah lagi Ke rumah Ibu Seperti Motonya Kita di NTB Zero waste Sekarang kan Zaman Covid Dimana nih Tanggapan Mas Malkong Tentang yang Tadi kan Harus membawa Tempat Sendiri Terus Gimana Ya itu Salah satu Untuk bagaimana Menjalankan Protokol Kesehatan Karena Berinteraksi Langsung Di Khususnya Terutama Di pasar Tradisional Itu rentan Penularan Covid itu Sendiri Karena Penularan itu Banyak Dari Interaksi Langsung Salah satunya Itu ya Membawa Ini ya Solusinya Membawa Tempat Keranjang Sendiri Untuk Menaruh Barang-barang Mengurangi Bersentuhan Langsung Dengan Orang lain Terus Misalkan Ada Ini Metode Pembayaran Ini Misalkan Kalau ada Online Kan Bisa Juga Kan Tanpa Harus Mengasih Uang Cash Kan Itu Setidaknya Kita Tidak Tau Kemasan Barang Itu Berapa Orang Yang Sudah Pegang Apakah Dia Menggunakan Kemasan Yang Sudah Kepakai Dan Sebagainya Sehingga Kita Harus Mulai Waspada Maka Saya Sendiri Kalau Membeli Kebutuhan Makanan Dan Sebagainya Saya Selalu Berupaya Untuk Meminimalisir Penggunaan Kantong Plastik Karena Limbah Rumah Tangga Adalah Penyumbang Terbesar Sampah Di Dunia Saya Rasa Itu Karena Bagaimana Cara Kita Baik Secara Perilaku Dan Sikap Untuk Menjaga Lingkungan Karena Menjaga Lingkungan Bukan Hanya Tentang Menanam Mempersihkan Tapi Meminimalisir Volume Penyumbangan Sampah Di Lingkungan Kita Kira-kira Begitu Pesan Untuk Hari Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2021 Makong Yes Selain Koki Makong Ada juga Koki Yang Satunya Ini Raja Bukit Dijuduki Seperti Itu Karena Setiap Minggu Beliau Mendaki Semua Bukit-bukit Di Lombok Ini Makanya Dijuduki King Raja Bukit Masuk Bukit Kembar Ini Kenapa Yang Tidak Pakai Margarin Kebetulan Jadi Kemarin Kita Kan Margarin Lebih Simple Lebih Ini Itu Adalah Minyak Jelengan Kalau Masa Lombok Jadinya Dibuat Secara Alami Secara Tradisional Itu Kelapa Sawit Atau Ini Minyak Kelapa Murni Yang Memang Diracik Dengan Secara Manual Yang Biasa Dilakukan Oleh Orang Tua Kami Di Desa Kami Itu Proses Manualnya Seperti Apa Ada Prosesnya Adalah Pengupasan Kelapa Dari Serabutnya Sampai Kepada Keratnya Kemudian Nanti Kelapa Itu Akan Dihaluskan Menggunakan Manual Juga Kalau Bahasanya Kita Kelomok Ada Namanya Parut Untuk Menghaluskan Kelapa Itu Dan Kemudian Itu Yang Dituangkan Dengan Air Yang Nantinya Itu Sampai Menjadi Santan Ya Sampai Menjadi Santan Yang Nantinya Itu Prosesnya Ada Proses Penjemuran Yang Dipercayai Bahwa Itu Akan Melahirkan Sebuah Volume Minyak Yang Sedikit Banyak Dan Itu Dipregmentasikan Yang Apa Langsung Direbus Gitu Apa Apa Namanya Kalau Yang Disini Kalau Bahasanya Kami Itu Geduhnya Itu Yang Di Permukaan Itu Yang Di Ambil Kemudian Dipanaskan Di Dalam Di Atas Api Yang Kemudian Itu Yang Berubah Menjadi Minyak Terus Kemudian Ada Ada Ampas Ya Ada Kayak Model Kotorannya Itu Yang Disebut Dengan Tilai Kalau Yang Biasa Kami Buat Tes Dan Tes Itu Adalah Makanan Favorit Terutama Anak Muda Mudi Sebagai Sedak Ya Dan Itu Sangat Berasa Biasa Dicampur Dengan Ikan Laut Daging Dan Banyak Aksi Raja Bukit Bawangnya Sampai Kering Ya Atau Gimana Sekedar Lemas 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 Saja Setelah Bawangnya Digoreng Di Di Setelah Mengeluarkan Aroma Harum Baru Kita Angki Nanti Kemudian Kita Akan Goreng Dagingnya Itu Kan Sudah Ini Ada Ada Yang Kering Mulai Mengering Sudah Mengering Saya Kira Ada Aromanya Belum Kecium Jangan Jangan Kita Kameramen Juga Corona Ya Itu Fungsinya Kenapa Ditarja Atas Tisu Menyerah Minyuk Menyerah Kolesterol Terutama Express rator Membira Tub hired trini Terutama Nanti Tidak 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 ini digoreng kering ya ini tergantung selera kalau mau lebih renyah kita goreng kering itu bahasa-bahasa ini apa sih rarit kalau bahasa sebelumnya itu maksudnya dipengat dipengat bahasa Indonesia kalau dimasak agak kering itu kalau bahasa kampung saya itu itu namanya jangan bagi bagi bedeng alias rarit kenapa sih anda berewok-rewoknya sedikit ini bukan berewok ini adalah akar gigi saya yang memang akarnya keluar oksida ya ini digoreng kering terus ini terus nanti dibawa dikasih ini juga bawang juga bawang gorengnya ini nanti pas itu daging yang dibuatkan kuah sana kita taruhkan trokan cabai dan penyedap rasa yang pernah ada penyedap rasanya ada ini kecap sama salt dan ini ini ya kita sensor ya karena dia bukan endorse Oh tidak lupa ini ada beras juga ya sudah matang dan kita sudah menuangkan di piring kemudian ini bawang goreng dan daging sudah digoreng semua jawabat tinggal ini jawabat tinggal dibikin kita potong-potong cabai ini ke tinggal dibikin kita potong cabai sekarang Mas Makpong akan membuat bumbu untuk kuah daging yang satunya lagi terima kasih 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 ok Oh ini dicampur mie dagingnya ya campur mie sama tomat cabai dan lalu kita taruhkan penyedap rasa jangan salah ya sampahnya dikumpulin dah Hai cek-cek rtm ini juga ada nge-oper Iya makanya bentar ya Hai kehilangan kita hai 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 pira beli-beli manjurah sekarang ini apa ini bedara-bedara datang sikit-sikit aja leporis nanti saya yang bawa oke sudah eh Boris kamu langsung ke judulnya kena aneh juga gini-gigohin nilpon terus langsung peking nggak ngomong pemilu nampok telepon kamu ampuh gigoh nggak ngerau es nge-nvep nih aku ternyata sih tempohnya sleeping doang petas becet parangkunu beli juna karyl kan papan angnya sutil doang ternyata di plastik bagaimana belum ditaruhin daging itu sudah tinggal bawang goreng bawang gorengnya nah itu api kita pastikan ini diaduk-aduk pastikan rasanya enak ya jadi kalau memang enak maka kita akan lahap coba dicicipin setelah ditaruhin bawah ini dagingnya habis keselam ini mantap gila woi oke mari saatnya kita untuk makan malam kopi dulu malam ini kita dibikinkan kopi sama oh tekniknya beda ya kalau ini ya harus diputer-puter tapi jangan dibirat kenapa mesti begitu diputer biar ekstraksi kopinya itu merata itu gaur dia tuh makanya tuh gaur galak dia kita gaur galak dia juma aku boleh tetap mantir dari balik bersin-bersin mandi yang bersin-bersin memang beda enggel-enggelan si biasa Mia Anu aja deh biar berekspresinya kelihatan lah tapi si sucoi wow nge-nyat kopi ini deh udah sedum paham nge-nyat kalah pikri ini aja aduh alright pinting kopi sudah itu tidak perlu dirasa ya saya akan membuat kembali itu kan pentingnya tidak hanya saya mengkritisi saya yakin tema-tema diskusi yang kita sampaikan itu tuh tidak akan menyelesaikan kalau hanya di diskusi tetapi lebih kepada aksi dan saya sangat tertarik ketika teman-teman dari pencinta alam atau penyakit lingkungan sudah bersharing membagi pengalaman mereka kalau bicara soal pariwisata kita tidak bisa menolak stop tidak boleh wisata tidak bisa karena ini program konasional penggunaan pemerintah tapi sekarang dari tadi mengatakan kesadaran dululah ini dari kemajaan mesin juga mengatakan ayo dong kita sadar dulu perutuang putu roko pada tempatnya dan ada juga tawaran nih dari wasis talai ternyata nanam pohon itu juga punya nanam pohon harus dikaji ternyata gawar gong itu gak bisa disamakan gawar gong dan gak bisa disamakan dengan hutan lemur dan sebagainya dan itu menarik artinya kami dari gawar gong pun bisa diadak-adak ke cakran ke barat ke timur dan begitu kan teman-teman kalau kita sudah punya komitmen yang yang sama nah itulah yang yang saya tawarkan nih saya tawarkan misalnya itu kan? dia udah kandiknya ya tambah ya cekokok 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 iya tadi atau tawarkan dan tawarkan lantai ke wala sejarah ini 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 gara dan upi ini itu gara dan upi Ini Bengdok luar apa kadangan jadi Nggak kalau kita lihat saya dengang kopi rawa Kepian Kepian Ini Daging kita yang ini Nasi Bu Denggak 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 Apa ya Talaq 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 Tapi Katur Taba Kalau Tidak Program 渲 Tari Waktunya Tidak Tuk Z scripture Semoga Saya Seluruh Kawal Terima kasih. 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 jempol bimung gonteng kalau udah itu standar minimal muteng dapat 50 biji konten sudah ini ini hampir mirip kalau ambil beruang kira-kira kelas saatnya makhluk sedotan ini energi-energi energi jahat ini akan rapi turun sampai bawah dikasihkan ngopi cerita kok pokok sih ke deketa anak aku berwarna berkantin 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 berkantin